Emanya adalah horor Metenggo Meninggo Agak serem takut loh, mungkin sakit tenggorokan kali ya Jadi setiap gadis yang perawan gitu ya Pokoknya akan disetubuhi sama dia Gitu Ow, 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 ow Ow, 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 ow Indonesia jualannya Good job, great Terima kasih Tadi gak belasak loh, aku gak belasaknya total loh bun Anaknya berat ya bun Bukan lagi bun, kilogramnya banyak ya bun Nah, kali ini Cez, temanya adalah horrors Aduh, Korea banyak juga horrors bagus-bagus loh Keren-keren Keren-keren, jujur Nah, sekarang kita mulai dengan yang pertama Pastinya semuanya nih Cez, semuanya akan ada di view Yes, semuanya ada di view Dan yang ada di view itu udah pasti tersortir yang keren-keren Yang bagus-bagus Yang seru-seru filmnya Aku udah mulai langganan, jangan sedih Langganan ya Yang premium, Shay Iya benar, jangan lupa juga untuk naikin keanggotaan kamu jadi premium Supaya gak ada yang dikunci-kunci filmnya Anggota ya bun, keosis loh jatuhnya Kau benar, keanggotaan Benar, aku juga sekarang yang premium Premium, bagus Yang mingguan cepat agis Premiumnya juga bunuh bulanannya Benar-benar Berapa ya, 30 ribuan ya 30 ribuan Tuh, untuk bulanan loh Yang pertama adalah film nih judulnya 0.00 megahertz Wow, konsepnya radio ya bun, hantu radio bun Hantu radio lagi, seremah bukan Cez Kebayang lagi siaran, hiiii Ada gak sih hantu korea begitu bun? Gak ada Itu kayaknya hantu semedang Hantu si anjur, suka bumi, bepok Kayak begitu, kayak hiiii Gitu Ada ujungnya ya bun Jadi kalau sekarang, kalau di film ini Ceritanya, ada lima mahasiswa Dia itu, dia senang, apa ya Super natural Oh, lagi musim sekarang di Indonesia bun Kamu juga kan mencari hantu Orang mencari rejeki Ini sekarang lagi musim mencari hantu Tapi orang pada suka aneh ya Kan suka deg-degannya Kayak kita nonton film horor Adrenalin ya Adrenalin bener banget Nah disini tuh ceritanya Kelima mahasiswa itu datenglah ke sebuah rumah Di desa terpencil Karena katanya Di rumah itu tuh Ada wanita yang bunuh diri Gara-gara? Gak tau ya Itu bukan tetangga gue juga sih ya Jadi gue gak tau Mereka tuh jadi kesana tuh bawa-bawa radio gitu Terus dia halo Halo gitu Agak serem ya Jadi katanya kalau di 0.00 MHz itu Kita itu bisa nangkap suara-suara Selain suara manusia Tapi mereka tuh gak berhasil saat itu Untung aku udah gak punya radio loh sekarang Nontonnya sekarang udah ke digital ya Aku masih loh denger radio Di mobil Ya Allah Ya dong Karena kan banyak lagu sendiri Dengerin kayaknya promosi hari ini naik gak bun Ya lu tahu Tapi yang jelas nih CES Waktu itu belum ada apa-apa kejadian Tapi pas mereka balik lagi ke Seoul Baru deh Dua dari lima orang mahasiswa tadi tuh Akhirnya Metenggo Betul Meninggal Oh kenapa tuh gara-gara apa tuh Eh liat aja ceritanya filmnya Wow penasaran ya Ada cuplikannya gak sih Penasaran ada Ada cuplikannya Belum mulai ya bun Kita kayaknya harus nontonnya barengan gak sih Gak bisa sendirian loh ini nonton ini Tuh banget banget kalau bikin film ya Tuh banget banget kalau bikin film ya Astaga 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 Paget loh Kayaknya hantunya cowok deh ini ya Cewe kan Oh konsepnya dia serah ketawanya Gitu Beda bu Kalau hantu Korea sama hantu Indonesia beda dadanya bun Nadanya Gitu ya Agak serem takut loh Mungkin sakit tenggorokan kali ya Ih serem loh baru setenggorokan ya bu Eh kita nonton barengnya Gak usah say Jam 11.30 Jangan makasih say Aku udah pernah mengalami alat kayak begitu Jangan lagi ya Tambahin ya Serem Nah kalau yang ini nih Cez Kalau yang ini judulnya Save Me Ini juga film Udah nonton aku ini Oh iya udah kamu cerita dong Ini geger loh ya Oke oke gimana ceritanya Jadi film ini bercerita tentang keluarga Yang miskin banget gitu Terus tiba-tiba dia kayak ikut sekte gitu Nah pertama tuh bapaknya dulu tuh Ikutan sekte ya kan Tiba-tiba Terus emaknya tuh disandra Sama si ketua sektenya Nah tiba-tiba si anaknya datang kesitu Untuk membuktikan bahwa disitu tuh ada sekte Dan ternyata si ceweknya tuh siapa namanya ya Siapa? Namanya Seoyeji Seoyeji Oh yang main itu Yang main itu Yang pemerannya ini yang main Psycho Jiman Kencana tuh apa Psycho but it's okay Iya Terus nah Seoyeji ini datang kesitunya Ketempat sektenya Terus dia itu kayak Pengen membuktikan ke orang-orang Bahwa ternyata itu aliran gak bener Aliran sesat Besesat Dan ternyata banyak banget pengikut jemaahnya Dan sampai akhirnya dia mau dinikahin sama sektenya Kepala sektenya Iya tuh seram sih Jadi setiap gadis yang perawan gitu ya Pokoknya akan disetubuhi sama dia Serem Dan orang-orang tuh kayak muja-muja dia gitu loh Kayak kehipnotis Kayak Jadi itu kayak Kayak nyembah api gitu loh bu Agak serem Jadi setiap Setiap ada bu pernikahan tuh dia jadi percaya Gitu Serem mana? Serem aku kan Serem aku sih Ini film bagus banget Pokoknya nonton guys Judulnya Save me Yes Nah Kalau yang selanjutnya Eh jangan dulu ya Ada telurnya dulu Ini bagus banget film Parah Oke Dan pemainnya cap-cap loh Iya So Yeji Ini awalnya tuh Jadi keceriaan dia udah hilang Gara-gara si ketua sextek gila ini Padahal mereka tadinya seneng gitu ya Iya nih Dia ini jahat Dasab ya Adam Asagurajib Kok dia bunuh diri? Bunuh diri Banyak yang pengaruhin sama dia Nah dia ini nanti gedungnya nih Hah dia jahat? Enggak dia yang nyelamatin dia Dua cowok itu Ah dikeluarin dari sekolah Bapak dia jahat nih Bapak dia juga jahat Oh my god Sudah religion Tuh Tuh kan Oh iya bener Tapi serman lu sih tadi Iya Tuh Eh kesurupan Iya Dia kayak mendapat ilham gitu loh Tuh Degrepe Astagurullah Dia jahat juga nih Mukanya juga gitu Dia selalu jahat omnya Kalau pilih drakor Tuh 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 Eh Kasian Oh aku tau pemain ini Dia main apa ya seru disangkanya sih perboa ini kayak harus kerasukan sehatan gitu ternyata emang enggak padahal dia emang kesel emosi aja seru ini bagus banget harus nonton sih oke serem gak gitu gitu gak gitu konsepnya nah kalau yang ketiga ini yang kita bakal kasih itu adalah drama korea dia beberapa episode ini adalah drakor pertama yang aku tonton dan aku jadi jatuh cinta oh gue nih ceritanya bun jatuh cinta oh anaknya kayak agf ya bun anak gaul selatan ya nah disini tuh diperankan oleh pak boyung dia sebagai cewek dan eh ceweknya terus yang satu lagi tuh jejung suk dia sebagai seorang chef nah dia tuh seorang chef dan gimana ya kocak banget sih meledak ga chefnya kok meledak meledak kayak barusan ini masak basok itu masak basok gilingan nah jadi ceritanya nih si cewek ini tuh si cewek ini tuh pengen jadi chef terus udah gitu cuman ya gak gak gimana gak apa sih kalau kayak gitu kayak gak niat bukan gak niat dia tuh pemalu terus oh insecure terus dia itu bisa ngeliat hantu jadi dipikir orang tuh dia tuh orang aneh oh orang gila ya padanya satu ketika ada hantu perawan yang masuk ke dalam tubuhnya dia nah dia yang biasanya pemalu akhirnya jadi kecentilan tapi korea tuh ini gak sih apa namanya gak gak banyak banget yang kerasukan tiba-tiba cewek keterusukan laki-laki jadi gagal kayak mister queen ya nah bener nah kalau ini jadi dia yang tadinya pemalu tapi kalau ada sih hantu perempuan itu masuk dia jadi ceria pokoknya ini lucu banget dia jenrenya komedi romantik dan romantis banget aku sempet ini sih oh my gosh ini tapi aku belum nonton lagi sekarang nonton lagi harus nonton nah kita lihat dulu teasernya cakep cah dia aslinya nikah sama penyanyi loh gimana yang cowoknya ceweknya lucu banget ya ini lucu ini lebih lucu lagi ini oh ini yang masuknya gilingan peri-peri giling ya hantu-hantu gila kalau dia konsepnya wanita kecantilan nah aku mau nonton ah ini dulu kan happening banget kan oh my gosh ini ya aku belum cuma nonton sih nah sekarang kita berlanjut ke Indonesia di Indonesia ada film judulnya kafir wow yang main itu ada Teddy Shah ada Putri Ayudia ada Rangga Azog ada Nadia Irena nah jadi kalau ini ceritanya itu agak serem sih ya ada seorang bapak-bapak tiba-tiba sakit dan sebelum mati dia mengeluarkan beling dari mulutnya nah sejak itu kedamaian keluarganya itu mulai terus tiba-tiba seorang ibu seorang ibunya itu istrinya mendapatkan teror-teror gaib nah jadi si ibunya tuh kayak agak aneh terus sering ketakutan aduh pokoknya rumahnya kebakaran nah ini konsepnya sering terjadi di kota-kota besar ya bun kota-kota kecil biasanya ya bukan kota besar di atas kota besar nanti kita lihat kayak gimana teasernya bagus-bagus juga loh film Indonesia itu iya bagus loh dan kalau film hantunya tuh serem banget iya tuh dari settingnya ya terus kita bisa ngebayangin karena kita tinggal disini ya kayaknya asal gue jim eh 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 serem ya ada beling halo akbar oh upi oh upi oh meninggal papanya papanya meninggal teras santet ya 40 hari arwahnya masih ada disini ya Allah kami warga gak mau sih kami udah kena fitnah ya gosip-gosip fitnah-fitnah gitu pasti nih di kampung-kampung kan asal gue jim eh 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 iya dukun eh Allah wakbar Takut Sumpah merinding Astagfirullahaladzim Aduh murdur di diri juga Astagfirullahaladzim Percaya lagi sama si dukun-dukun ini pasti nggak benar nih Sante Eh, dibunuh kan? Gak tau, co. Ini bagus banget loh. Bagus loh ini setting semuanya. Bagus banget loh ini. Astagfirullahaladzim. Ih, tutup. Kadang-kadang ada orang. Dan dia santai. Nyampu aja terus, Neng. Dia gak liat. Allah, bar. Indonesia jualannya. Boki, wop. Ada satu lagi. Dari tetangga. Negara tetangga. Malaysia. Dari Malaysia. Ini, kalau ini, aslinya. Jadi, dia mengadaptasi film, apa namanya, drakor Korea judulnya Black. Nah, kalau dalam cerita ini, ini bikinan dari view Malaysia. Jadi, konsepnya malaikat maut ini digantikan dengan bunian. Bunian ini makhluk gaib dari dimensi lain dalam cerita rakyat Melayu. Jadi, Black ini ditempatkan dalam sebuah misi untuk melacak mitranya yang menjadi buronan di dunia Malaysia. Nah, si Black ini akhirnya masuklah ke seorang polisi yang telah meninggal dan memakai badannya polisi itu. Dan akhirnya dia menyelidiki banyak kasus gitu. Banyak banget kasus yang akhirnya jadi bisa dipecahkan. dipecahkan karena Black ini. Wow. Ini kayaknya seru. Coba kita lihat. Agak seram juga ya. Jadi, masuk orang yang udah meninggal kita ajak. Kalau yang Malaysia itu, yang jadi Black-nya cakep banget. Saya mulai nampak bayang-bayang dekat diri. Hmm. Sebar kita belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Satu kesalahan kelas I. Ini baru nih, baru dibikin nih. Kayaknya tahun lalu. Apa? 2019 gitu. Oh, 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 oh. Uh. Seru. Ini harusnya seru sih. Cantik banget lah ceweknya. Eh, Nabila Huda, Zoe. Boleh lah kita nonton ini. Boleh, boleh, boleh. Dia masuk ke dalam tubuh polisi itu. Nah. Good job. Great. Great. Nah, guys. Itu tadi lima rekomendasi dari kita. Semoga kalian suka. Dan langsung aja. Lihat di view. Nanti aku akan kasih linknya ya, guys. Bener banget. Jadi kalian tinggal swipe up. Dan langsung akan tersambungkan. Jangan lupa untuk download view-nya. Aplikasi view-nya. Di handphone kalian. Ataupun di TV. Bener. Jadi bisa langsung nonton. Dan jangan lupa. Langganan premium. Premium, guys. Oke. Oke. Oke gak? Ada yang lain lagi gak sih? Enggak, nanti aja deh. Nanti-nanti kita bikin lagi. Langsung nonton di view ya. Iya, nanti nonton di view. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax